Sama seperti orang sebelumnya, jawaban pria ini ternyata masih salah. Juga terlihat raur wajah Tuan Putri yang sangat kecewa. Tiba-tiba datanglah pria hutan ini yang langsung dihadang oleh para pengawal. Tetapi Raja memperbolehkannya dan berkata bahwa setiap orang berhak mengikuti sayembara ini. Tuan Putri tampak sangat ketakutan sedangkan Raja berpikir toh pasti pria ini juga tidak akan bisa menebaknya. Tetapi Raja tidak tahu pria hutan ini mempunyai penciuman yang sangat tajam. Dia kemudian turun dan menjawab ini adalah kudit kutu. Sang Putri menoleh ke ayahnya yang ternyata langsung terdiam. Setelah mendengar jawaban pria itu, ternyata benar. Itu adalah kulit kutu raksasa. Putrinya langsung kabur setelah mengetahui ia harus menikahi pria hutan itu. Bagaimana ceritanya seekor kutu bisa tumbuh sampai sebesar ini hingga Sang Raja harus merelakan. Putri satu-satunya dipinang oleh seorang pria hutan.